Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat medan hijau masih bersama saya ya Berusukan ke situs-situs sejarah Kali ini saya akan berusukan lagi ke situs sejarah Yang ada di daerah Mengantoh Mojawarno Jombang Jawa Timur Indonesia Yaitu sebuah candi pandegong Awalnya candi pandegong ini dikiranya sebuah punden Ternyata sebuah candi yaitu pandegong Sebuah candi yang cukup megah Struktur bangunan suci ini tampak keseluruhannya Setelah melalui dua tahap ekskapasi Selain menampakkan seluruh struktur kaki candi Dua tahap ekskapasi juga menemukan berbagai bukti arkeologi Terkait aliran dan periode pembangunan candi pandegong Struktur kurbakala ini diakini sebagai candi beraliran hindu siwa Yang dibangun abad 10 masehi Jauh sebelum kerajaan majapahit berdiri Temuan yang membuktikan candi pandegong beraliran hindu siwa adalah Arca Nandi Suara dan Mahakala Ada pun ya sobat medan hijau Arca Nandi Suara bagian perut sampai kepala dengan tinggi 32 meter Dan lebar 28 dan tebal 12 cm Ditemukan pada ekskapasi tahap pertama pada bulan November 2021 Bagian perut sampai kaki Arca berbahan batu andesit abu-abu Itu kemudian ditemukan pada ekskapasi tahap kedua bulan Maret 2022 Sementara itu Arca Nandi Suara merupakan lembu dewa siwa yang diwujudkan dalam bentuk manusia Sedangkan Arca Mahakala ditemukan pada kondisi utuh saat ekskapasi tahap pertama Arca berbahan batu andesit warna kemerah-merahan ini Mempunyai ukuran tinggi 63 meter dan lebar 30 dan tebal 12 cm Mahakala merupakan sosok dewa pembinasa bersenjata gadah Mahakala memautun Nandi Suara merupakan pancaran atau emanasi dewa siwa dalam mitologi Hindu Kedua toko ini menjadi penjaga dewa siwa dan pasangannya yaitu Dewi Parwati Oleh sebab itu Arca Nandi Suara dan Mahakala diletakkan di relung atau lobang di dinding bagian depan tubuh candi pendegong Di dalam tubuh candi terdapat garbah graha atau ruangan paling suci tempat bagi perwujudan dewa siwa dan Dewi Parwati Pasangan dewa ini dan Dewi inilah yang disembah para umat Hindu di masa lalu Tapi Sobat Medan Hijau sayangnya ya Bagian tubuh candi pendegong sudah runtuh sehingga tersisa hanya bagian kaki dan fondasinya saja Sementara itu runtuhnya tubuh candi pendegong membuat bagian suci struktur perbakalannya nyaris tak tersisa Tim Eksapasi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur hanya menemukan sumur di tengah-tengah struktur kaki candi Kedalaman sumur ini lebih dari sekitar 5 meter Dan sumur ini menyimpan pripi yaitu benda yang menjadi roh candi Candi pendegong ini ditemukan pada saat pertama kali seorang petani sedang menggali akar pohon yang tumbang Dan menemukan sebuah arca berkepala 4 yaitu arca siwa catur puja Selain itu arca maha kalah di candi pendegong juga identik dengan arca yang ditemukan Belanda di Soko Mojokerto sekitar tahun 1800 Setelah selesai dieksapasi candi pendegong sudah tampak seluruhnya Bagungan utama berdena kruvifums karena terdapat penampil atau tonjokan struktur di setiap sisinya Kemudian permukaannya yang tidak rata membuktikan adanya tubuh candi yang telah runtuh Dan banyak sekali pecahan bata kuno sekeliling candi ini Orientasi pemujaan ke Garba Graha pada tubuh candi tempat Yoni dan arca Dewa Siwa disembah Nah Sobat Medan Hijau ya sampai disini dulu Belusukan saya kali ini di sebuah situs sejarah tepatnya di daerah Menganto, Mojo, Warno, Jombang, Jawa Timur, Indonesia Yaitu sebuah candi pendegong Semoga hidup ini menjadi kita mendapatkan ilmu dari sejarah-sejarah pada bubuit-buit kita ya Sebuah kerajaan yang telah lama hilang Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di belusukan lainnya di sebuah situs-situs sejarah lagi Semoga para Sobat Medan Hijau terhibur dengan situs sejarah ini Sampai ketemu di belusukan lainnya di sejarah-sejarah